Selamat malam Ibu Guru Di saat ini saya akan menjelaskan materi tentang barisan aritematika Dalam barisan aritematika itu terdapat suku-suku Contohnya seperti U1, U2, U3, U4 sampai dengan UN Jadi disini A, A itu adalah suku pertama Contohnya seperti U1 Kemudian B, B itu beda Jadi rumus beda itu contohnya seperti U2 kurang U1 Kemudian UN UN itu suku KN Rumus UN adalah A tambah N kurang 1 kali B Selanjutnya yaitu deret aritematika Deret aritematika itu Contohnya seperti U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 Tambah sampai seterusnya tambah UN Jadi disini A, A itu suku pertama yaitu U1 Kemudian BB itu beda Rumusnya yaitu UN kurang UN kurang 1 Kemudian SN SN ini adalah jumlah N suku pertama Rumus SN yaitu N per 2 kali A tambah UN Bisa juga kalau kalian pakai rumus yang kedua yaitu N per 2 kali 2 A tambah N kurang 1 kali B Disini saya akan memberikan salah satu contoh Jadi disini terdapat suku yaitu Min 1 1 3 5 Jadi kotor menentukan akampung suku pertama Suku pertama yaitu min 1 Kemudian akampung beda yaitu 2 Jadi rumus untuk mencari SN itu Kotor menggunakan rumus yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B Sama dengan min 1 tambah N kurang 1 kali 2 Sama dengan min 1 tambah 2N kurang 2 Sama dengan 2N kurang 3 Terima kasih Bu Guru Oke Bu Guru materi selanjutnya yaitu barisan geometri Barisan geometri ini memiliki pola yang berbeda Sedikit berbeda dengan barisan aritematika Disini barisan geometri memiliki suku Yaitu U1, U2, U3, U4 sampai UN Jadi disini kotor sudah bisa tahu AA itu suku pertama yaitu U1 Kemudian R R itu rasio Untuk mendapatkan rasio kotor menggunakan rumus Yaitu UN per UN kurang 1 Seperti U2 bagi U1 Disini rumus dari barisan geometri Ini adalah UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 Selanjutnya yaitu direct geometri Direct geometri memiliki suku Yaitu U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 Sampai tambah UN Disini AA itu suku pertama Yaitu U1 Kemudian R R itu rasio Seperti yang tadi kita tahu akan mempunyai rumus Yaitu UN per UN kurang 1 Jadi disini Kalau kita mau cari direct geometri itu Kita pakai rumus SN Kita lihat dulu Akampu rasio Kalau akampu rasio lebih dari 1 Kita pakai rumus ini Yaitu A kali R pangkat N kurang 1 Per R kurang 1 Tetapi kalau akampu rasio Kurang dari 1 Itu kita pakai akampu rumus A kali 1 kurang R pangkat N Per 1 kurang R Terima kasih buruk Baik ibu guru Untuk materi berikutnya Yaitu direct geometri tak hingga Jadi Rumus dari direct geometri tak hingga itu S Tak terhingga Sama dengan A per 1 kurang R Salah satu contohnya yaitu Disini Ada suku Yaitu Yaitu 2 Tambah 2 per 3 Tambah 2 per 9 Tambah 2 per 17 Disini Kita tahu akan Suku pertama Yaitu 2 Suku pertamanya yaitu 2 Kemudian rasio Rasio itu 2 per 3 Bagi 2 per 1 Disini Cuma ada 1 Karena Cuma 1 Jadi Cuma 1 Sama dengan Dua Koton Kalau Pembagian Pake per kalian Itu koton Bula bali yang di belakang Terus 2 per 3 Kali 1 per 2 Kemudian 2 dan 2 Potong Jadi Sama dengan 1 per 3 Kemudian Koton cari S tak terhingga Yaitu Akan perumus A per 1 kurang R Jadi A nya itu Suku pertamanya itu 2 per 1 Kurang Rasionya yaitu 1 per 3 Sama dengan 2 2 per 3 Sama dengan 3 Jadi hasilnya adalah 3 Terima kasih Bu Guru Oke Bu Guru Untuk materi berikutnya Yaitu Limit fungsi aljabar Jadi limit fungsi aljabar Ini memiliki sifat-sifat Yang pertama Limit X mendekati A Dari C Sama dengan C Yang kedua Limit X mendekati A Dari F X Sama dengan F H F A Yang ketiga Limit X mendekati A Dari K Kali F X Sama dengan K kali limit X Mendekati A Dari F X Yang keempat Limit X mendekati A Dari Limit X mendekati A Dari F X Tambah kurang G X Sama dengan Limit X mendekati A Dari F X Tambah kurang Limit X mendekati A G X Yang kelima Yaitu Limit X mendekati A Dari F X Kali G X Sama dengan Limit X mendekati A Dari F X Kali limit X mendekati A Dari G X Yang keenam Yaitu Limit X mendekati A Dari F X Per G X Sama dengan Sama dengan Limit X mendekati A Dari F X Per limit X mendekati A Dari G X Yang ketujuh yaitu Limit X mendekati A Dari F X Pangkat N Sama dengan Limit X mendekati A Dari F X Pangkat N Yang kedelapan Yaitu Limit X mendekati A Akar Dari F X Sama dengan Akar Limit X mendekati A Dari F X Oke bu guru Untuk materi yang terakhir Yaitu turunan Turunan ini memiliki Fungsi F X Sama dengan X pangkat N Untuk F Aksian X Atau turunan pertama Sama dengan N kali X Pangkat N Kurang 1 Kalau Jika katun Menggunakan definisi Yaitu F X Sama dengan X pangkat N Menjadi F Aksian X Sama dengan Limit X mendekati 0 Dari F Kali X Tambah H Kurang F X Per H Oke bu guru Untuk Turunan jumlah dan selisih itu F X Sama dengan U tambah V Dan F X Sama dengan U kurang V Kemudian Turunan perkalian Turunan perkalian Yaitu F X Sama dengan U X Kali V X Itu Menjadi F Aksian X Sama dengan U Aksian X Kali V X Tambah V Aksian X Kali U X Kemudian F X Sama dengan U X Kali V X Kali H X Itu menjadi F Aksian X Sama dengan U V X Kali H X Kemudian Turunan pembagian Turunan pembagian Yaitu F X Sama dengan U X Per V X Menjadi F Aksian X Sama dengan U Aksian V Kurang V Aksian U Per V 2 Atau V Quadrat Terima kasih Terima kasih.